selamat pagi dan apa kabar sahabat radio ku dimanapun anda berada kami doakan kabar sahabatku semuanya di pagi hari ini dalam keadaan baik dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan dari Allah SWT amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah sahabatku di ahad pagi ini di tanggal 7 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah atau yang bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2023 kita dapat bersuah kembali sahabatku dalam program sambut mentari sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu denulislam dan informasi kedudukannya sahabatku yang berada di luar jangkauan audio frekuensi kami atau tidak bisa mendengarkan suara radio ku dengan jelas melalui audio frekuensi Anda bisa mendengarkan acara ini melalui audio streaming di www.radioku.com atau www.radiokoonline.com Anda juga bisa menyimak langsung melalui facebook radio ku cirebon sahabatku dan seperti biasa di program sambut mentari ini kita akan kembali belajar bersama asatid dari lembaga pengembangan dakwah Al-Bajah Cirebon yaitu bersama Al-Ustadz Aziz Fadli Al-Marif yang Alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan di studio kita sama beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah berkata dari Kang Irfan juga dari para penengar radio ku Alhamdulillah Allah berikan kepada kami kesehatan Mudah-mudahan ini petanda Allah memberikan kepada kami panjang umur dalam ketatan dan mudah-mudahan Kang Irfan berserta kru radio ku lainnya dan para pendengar radio ku juga diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin, amin, ya Rabbul Alamin Baik Ustis, di sumantan sambut mentari pagi ini ada tema atau materi apa saja yang akan disampaikan? Kita ingin membahas satu tema yaitu tentang al-ibdila yaitu tentang ujian bagaimana cara kita mencengkapi ujian yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya Masya Allah, baik-baik Kita berdua untuk langsung menyampaikan materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi man walah la hawla wala kuwata ila billah Yang senantiasa kami cintai, kami muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan serta satu al-afiah Mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau Kemudahan dalam segala keputusannya Mudah-mudahan diberikan keistikomahan Agar senantiasa membimbing kita agar semakin Dekat tangan Allah dan semakin cintai oleh bagian Nabi Muhammad SAW Dan yang kami muliakan para pendengar radioku Dimana saja Anda berada Mudah-mudahan kita semua juga tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang diridoi Menjadi hamba-hamba Allah yang dimudahkan dalam kebaikan Diistikomahkan dan diberikan keikhlasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kesempatan untuk bersama-sama mencari kemuliaan Melalui jalan ilmu Dan yang kita pada dari saat ini adalah Ilmu yang akan menghantarkan kita Semakin dekat tangan Allah subhanahu wa ta'ala Tentu ini adalah suatu kemuliaan Karena Al-Imam Azim bin Abdul Salam Beliau mengatakan bahwa Mulianya sesuatu Itu tergantung daripada tujuannya Semakin tujuannya itu adalah mulia Maka pekerjaan tersebut juga mulia Karena tujuan kita mulia Maka Status menurut ilmu Begitu sangat mulia Karena tujuannya adalah untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Baik kita akan mengangkat sebuah tema yaitu tentang Al-Ibtillah Kalau kita terjemahkan itu adalah ujian Ujian Al-Ibtillah Atau Al-Ikhtibar Iktibar Iktibar Ujian Nah Iktibar ujian itu kan Yang kita fahami Dalam bentuk musibah Dalam bentuk Yang hal-hal yang tidak enak Hal-hal yang menyakitkan Hal-hal yang bikin kita sedih Itu ujiannya Itu al-hal yang bikin kita sumpok Ternyata tidak Ujian juga dalam bentuk lain Termasuk adalah Di saat seorang diberikan oleh Allah Kenikmatan Baik nikmat harta Kayaan Nikmat jabatan Nikmat-nikmat lainnya Itu Sebenarnya adalah Allah juga yang memberikan ujian kepada mereka Hanya dalam bentuk lain Dalam bentuk Kenikmatan Jadi tidak hanya dalam bentuk musibah Ujian itu Dan Allah pasti akan menguji Setiap dari hambanya Karena ujian sendiri itu adalah Sunatullah Sunatullah Ta'ala Ya Jadi setiap orang Baik kaya Miskin Rakyat jelata Raja-raja Semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Jangankan kita Para ambiya pun Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita ingat-ingat kembali sejarah Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menguji Nabi Nuh Alayhi Salam Dibenci oleh umatnya Bahkan Dijinya Nabi Nuh Ini dengan ujian berat Kenapa? Ternyata yang Benci dengan Nabi Nuh Bukan saja Dari umatnya Dari anak istrinya Cengkal dengan Nabi Nuh Alayhi Salam Kalau seandainya kita punya musuh Di luar Mungkin kita akan Merasa Gak enak Atau merasa Terkhawatir Takut Itu ketika di luar saja Ketika ketemu Tapi kalau sudah Di dalam Wah ini kan repot Setiap hari ketemu Setiap hari khawatir Setiap hari Gundah Setiap hari sedih Ini yang di amal Alamin Nabi Nuh Alayhi Salam Diuji oleh anak istrinya Gak beriman kepada Nabi Nuh Cengkal dengan Nabi Nuh Belum juga Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Diuji dengan umatnya Umatnya Yang Coba ingin menyakai Nabi Ibrahim Sampai diriwayatkan Nabi Ibrahim Mau dibakar Oleh umatnya itu Mau dibakar Dengan api Ternyata Allah selamatkan Allah selamatkan Api itu tidak bisa bakar Nabi Ibrahim Kemudian Jangan jauh-jauhlah Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana Allah Uji dengan ujian yang Sangat berat Dan bertubi-tubi Kalau seandainya ada Di dunia ini Yang diberi ujian Begitu besar Maka Tidak Akan bisa Menyamai ujian Yang Allah berikan Kau Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bahkan semua ujian-ujian Yang dialami oleh Umat manusia Sudah dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apa coba Mulai dari Kelahiran beliau saja Sudah Allah uji Wafat Ayahandanya Tidak bisa melihat Wajah ayahandanya Yang tersinta Tidak dapat Kesisayang dari Ayahandanya Tidak lama Kemudian Ibunya yang wafat Padahal baru Berapa hari saja Berapa tahun Dengan ibunya Punya kenangan indah Sebentar Sudah dicabut Nabi Muhammad Akhirnya Ditinggal Wafat Kemudian Beberapa hari lagi Diasuh oleh Kakeknya Punya Sosok Orang lagi Yang mengayami beliau Ternyata Dicabut lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kakeknya Setelah itu Pindah lagi Diasuh oleh Pamannya Abu Talib Yang mendidiknya Yang merawatnya Yang membelanya Sudah menjadi Sosok Terindah Dalam hidupnya Sosok Seorang Yang Begitu Begitu Mulia Di hadapannya Ternyata Dicabut lagi oleh Allah nyawanya Bagaimana Kalau Coba bayangkan Seorang Nabi Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ujian-ujian Seperti ini Itu Kan Artinya Nabi saja Yang gak punya Dosa Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi kan kita Makanya Kata para ulama Sebagian Sebagian ulama Mengatakan bahwa Kalau seandainya Di dunia ini Zaman sekarang Zaman sekarang Zaman sekarang Zaman sekarang Ada yang Tidak punya dosa Misalkan Misalkan saja Semua kita Punya dosa Yang gak punya dosa Hanya Nabi Itu Pasti akan Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Anak kecil Yang belum punya dosa Pun dihujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu Kembali ke Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Gak hanya Ditinggal wafat oleh Abu Talib Tapi juga Ditinggal wafat oleh Sayyidah Khadijah Istri tercintanya Tadkala Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Merasa sedih Karena Gangguan dari umatnya Karena Tingkah Laku Buruk dari umatnya Penyiksaan umatnya Siapa yang mengademi Siapa yang mendukung Motivasi Siddha Khadijah Saat itu pun Dicabutnya banyak Alahhi wa sallam wa ta'ala Sampai digelari Dengan Amul huzun Tahun kesedihan Bagi Nabi Muhammad Sudah gitu Dicoba lagi Diuji lagi Ketika berda'wah Di kampung ta'if Kampung ta'if Umatnya Ternyata disitu Dikroyok Oleh masyarakat ta'if Padahal Rasulullah Kesitu Pengen mengajak mereka Agar kenal Allah Agar beriman Agar selamat Ternyata Kebaikan Nabi Muhammad Tidak dibalas dengan kebaikan Justru dibalas dengan keburukan Dilepar di batu Sampai berdarah-darah Ini ujian begitu besar Yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Maka Kata para ulama Seandainya kita dapat ujian Maka ingatlah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Maka ujian yang kita dapatkan Ini Yang kita rasakan saat ini Itu tidak akan ada apa-apanya Dibandingkan ujian yang Allah Berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Agar apa tumbuh Rasa sabar kita Kalau kita sudah ingat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jadi ujian itu adalah Sunatullah Artinya setiap orang Akan diberi Ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam bentuk apapun Dalam bentuk musibah Ataupun dalam bentuk Kenikmatan Ya gitu ya Dalam bentuk musibah Mungkin seorang Di ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Perusahaannya bangkrut Atau di ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Punya tanduran Tandurannya Ternyata Kena banjir Misalkan Atau misalkan Punya harta benda Ditaruh di rumah Punya emas Punya Berlian Punya apalah Ternyata Saat itu pun Dirampok Rumahnya Oleh perampok Hilang semuanya Ini kan ujiannya Ujian dalam bentuk musibah Ya Maka Apa sih sikap kita Ini yang pengen kita bahas Apa sikap kita Dan Ya Kita Perlu Yakinkan adalah Bahwa setiap musibah ini Pasti ada hikmahnya Itu dulu Ada hikmah Hikmahnya Baik kita tahu Baik kita itu Bisa Adem lah ketika dapat musibah itu Bisa Bisa adem Dan kita bisa bersabar Dan kita bisa Selalu yakin Dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala Bahwa segala sesuatu Pasti ada hikmahnya Bahkan termasuk Seseorang yang menganggap musibah itu adalah musibah Ini yang akan berat Tapi kalau Sesungguhnya Jika ada seorang yang menganggap musibah itu adalah Kenikmatan baginya Ya ini yang akan menjadikan ia itu Menerima Yang menjadikan ia akan bersabar Yang menjadikan ia akan legowo Dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya Para ulama Salafunasoleh Justru mereka itu ketika mendapat musibah Apapun itu Mereka merasa Ini adalah kenikmatan dari Allah Kenapa Mungkin saja Selama ini Saya Mereka merasa Menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Namun tidak disadari Ternyata Allah tegur dalam bentuk musibah Ini adalah kenikmatan Artinya Allah tegur kita Memperingati kita Kamu sudah mulai lupa dalam saya Akhirnya apa Akhirnya dalam musibah itu ternyata Menjadikan seorang itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai peringatan Makanya mereka menganggap itu adalah kenikmatan Musibah itu kenikmatan Justru orang-orang soleh itu Ketika dapat kenikmatan Misalkan Allah kasih kekayaan Allah kasih jabatan Allah kasih kemasyuran Itu mereka malah menjadikannya musibah Nah ini kebalik ya Kebalik mereka menjadikan musibah nikmat Menjadikan nikmat itu adalah musibah Orang-orang soleh Bagaimana Imam Abu Hanifah beliau Beliau adalah orang masyur Pemimpin madhab Setiap malam itu Beliau keluar Cari tempat yang sepi Menangis tersuduh-suduh kenapa Khawatir dengan kemasyurannya Gak mau masyur Gak mau nangis Nangis takut dengan kemasyurannya Ini justru akan mentelakakannya Sekarang tidak ya Kemasyuran mana dicari Viral Dengan cara apapun Yang penting viral gitu kan Bikin kontennya juga Gak ada disleksi Yang penting viral Walaupun nabrak syari Atau walaupun Melakukan hal-hal haram Yang penting viral Masya Allah Orang-orang dulu justru Diviralkan Dimasyurkan Mereka merasa Bahwa itu adalah Takutnya Adalah Apa namanya Yang akan mencelakakan Maka mereka sangat berhati-hati Mereka selalu berdoa Pada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Agar hal-hal seperti ini Tidak mencelakakannya Tidak menjadikan Biasa makin jauh Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dan Sebenarnya ujian juga sudah Allah Peringatkan dalam Al-Quran ya Dalam Al-Baqarah Walana beluannakum Syai'im minal khawfi Wal ju'i Wal naqus minal amwali Wal angfusi Wasamarat 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 Walana beluannakum Ini Allah Pakai Ada tauhid Kalimat Hurf Tauhid Dua langsung Lam sama nun Ingatnya betapa Allah itu benar-benar Pengen menguji Walana beluannakum Pakai nun tauhid Tauhid Ini berarti Maknanya Allah itu benar-benar Menguji Walana beluannakum Sungguh kami Benar-benar Akan menguji kalian Bishai'im minal khawfi Dengan sedikit Saja rasa takut Tapi sedikit Rasa takut Yang Allah berikan itu Mungkin menurut kita Adalah hal besar Karena nanti Akan ada rasa takut Yang lebih besar lagi Nanti di akhirat Ketika dimana Seorang itu takut Karena Siksa Allah Di neraka Atau di padang masyar Ini Allah kasihi Rasa takut di dunia Anak kecil saja Sudah dikasih Ujian oleh Allah Rasa takut Dengan hal-hal yang Tidak masuk akal Misalkan dengan Hantu lah Dengan apalah Dengan binatang Yang sesungguhnya Itu tidak akan Mencelakakannya Dari kecil Mungkin kita Mulai dari remaja Takut dengan apa Takut dengan pendidikan kita Apakah Lulus atau tidak Sudah dewasa Kita sudah punya keluarga Takut apakah bisa Masih makan Keluarganya Atau tidak Nanti sudah tua Ada rasa takut lagi Takut dengan Kesehatannya Takut dengan Amal-amalnya Itu rasa takut Alkan Allah Beri rasa takut di dunia Ya Syekh Ibn Al-Khufi Wal-Jua Jua Lapar Ya Benar-Jua Kelaparan Mungkin akan kita Merasakannya itu Di bulan Ramadud Cuma banyak sekali Orang yang saat ini Pun merasa kelaparan Ya Merasa kelaparan Ya Banyak sekali Orang-orang di jalan Ketika kita menemukan Mereka yang Hanya makan mungkin Ketika dapat Dari orang saja Kan gitu Mungkin saja mereka makan Hanya sehari sekali Dan selebihnya Adalah lapar Ya Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Jua'i wa naqusimil amwal Naqusimil amwal Kurangan artinya Bisa saja Allah itu memberi ujian Dengan Allah Misalkan Hilangkan Kekayaannya Dengan diberi musibah Misalkan ya Tadi perusahaannya bangkrut Atau kecolongan Kerampokan Ya Itu ujian Atau mungkin Dengan Allah itu Kita Memberikan Rezeki kita Secukupnya saja Ya Gajiannya Misalkan Gak mencukupi Kebutuhannya Gitu Atau mungkin kita Susah cari kerja Ini juga ujian Wa naqusimil amwal Wal angfus Kematian Mati ditinggal Suaminya Mati ditinggal Anaknya Mati ditinggal Ini semuanya ujian Kata Allah Wal angfusi Wasthamarot Punya tanduran Misalkan Kasih banjir Atau banyak hama Di situ Atau ada angin Apa topan Sehingga mengeluluh Lantahkan Tanaman-tanamannya Allah memberikan Gambar gembira Kepada orang-orang Yang bersabar Nah Ini semuanya adalah Bentuk-bentuk ujian Yang Allah berikan Kepada hamba Hambanya Itu semuanya ujian Cuma kita bagaimana Cara menyikapi ujian-ujian Tersebut kan Itu ya Pertama adalah Kita jangan seudung Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan seudung Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya adalah Di saat Allah Berikan ujian Kepada kita Kita harus Beri keyakinan Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Sebenarnya Lagi sayang Kepada kita Makanya Allah Uji kita Makanya Kita di saat Diberi ujian Ataupun siapapun Di saat Diberi ujian Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam bentuk Apapun Maka Sadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Lagi menyayang kita Lagi memperhatikan kita Maka apa yang kita lakukan Kita harus sadar diri Kita harus melihat Kenapa Kita Ada apa yang Dalam diri kita ini Kita telah Melakukan apa Kan gitu Oh ternyata kita Baru melakukan dosa itu Oh ternyata selama ini Lalai Suat jama'anya Sudah jarang-jarang Misalkan Apalagi saat lima waktunya Sampai ditinggal Maka ini bagian Tanggung jawab kita Pekerjaan kita adalah Kita mengoreksi diri kita sendiri Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kita Ujian seperti ini Kan gitu Allah memberikan ujian Kepada kita Misalkan dari harta Allah Hilangkan harta kita Ternyata kita Koreksi-koreksi lagi Kita yang kurang Pandai sedekah Mungkin Ya Atau misalnya Allah Kasih kita sakit Oh ternyata Waktumu Waktu kamu sehat Kau tidak gunakan Untuk beribadah Misalkan Kau lalaikan tuh Umurmu tuh Usiamu Akhirnya Allah Kasih sakit Itulah Masih pekerjaan kita Adalah Kita koreksi diri kita Kita koreksi diri Diri kita Allah telah menyayangi kita Dengan Allah Kasih ujian kepada Kepada kita Yang penting adalah Jansulun Karena banyak sekali Orang di saat Beri ujian Dia Tidak lulus Dengan ujiannya Yaitu Seudah Kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Ya Baik Kemudian Kita jangan melihat Bentuk ujiannya Tapi kita melihat Yang memberikan ujian itu Dat yang memberi ujian Pada kita Orang-orang soleh Mereka di saat di uji itu Malah bersyukur Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya itu tadi Karena mereka tidak Melihat bentuk ujiannya Tapi yang mereka melihat Adalah Dat yang memberikan ujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Istilahnya gini Kan ada istilah Orang terkenal itu Misalkan di sekolahan Ya Atau di pondok Orang terkenal itu Ada dua Ada orang yang terkenal Karena kepintrannya Ada orang yang terkenal Karena kebandelannya Gitu ya Mungkin Kita itu dikenal Allah yang memang Itu ya Kita Aduh banyak salahnya Pada Allah Akhirnya Allah Kasih ujian pada kita Kan Nah ini Allah lagi Menganal kita nih Allah lagi meniri kita nih Akhirnya kita bertopat Banyak bertopat Banyak beristighfar Pada Allah subhanahu wa ta'ala Sudah di stop Ya Kejelekanmu Keburukanmu di stop Yang kurang sedekah Sedekah Sudah Sudah ditegur oleh Allah Yang bangkrutkan Perusahaan Masih Enggak mau sedekah Ya apa Kan gitu Nah kemudian Selanjutnya Adalah Kita harus tahu bahwa Di balik ujian itu Ada hikmah Itu ya Ada Ada hikmah Pertama adalah Akan diangkat derajatnya Allah subhanahu wa ta'ala Banyak hadir-hadir Yang menjelaskan bahwa Ketika Seorang diberi musibah Di Allah Maka akan Allah Angkat derajat Derajat Derajatnya Ya tadi Mungkin dia Sudah mulai menjauh Dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah tarik kembali Allah angkat derajatnya Dan ini Ini Juga termasuk Buat kita ya Ketika kita melihat Ada seorang yang lagi Diuji oleh Allah Dengan musibah Maka kita harus Beruhus nudhon Bahwa Allah Lagi mengangkat derajat Bukan karena Dia yang banyak Maksiat Kapan kita Menyangka bahwa Seorang itu Diuji oleh Allah Karena maksiatnya Ya untuk diri kita sendiri Kan gitu Tapi disaat kita melihat Ada orang yang diuji Oleh Allah dengan musibah Ya kita Usludhon Bahwa dia Lagi diangkat derajatnya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Gitu Ya Itu yang pertama Kemudian Yang kedua adalah Akan diampuni dosanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan diampuni Dosanya Dan yang diampuni Ini adalah dosa-dosa kecil Dosa-dosa besar harus bertobat Tidak boleh mengulang kembali Menyesal Dosa-dosa kecil Dan Walaupun hanya dengan musibah kecil Musibah Musibah kecil Misalkan Dikasih pilek Kita harus bersabar nih Jangan sampai Hanya dikasih Baru dikasih pilek Sudah Aduh Seminggu Flow Sembuh-sembuh Baru dikasih pilek Belum dikasih yang lain Sudah Gak sabar Sudah Cangkal sama Allah Harusnya Alhamdulillah Dikasih Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Masya Allah Kita tuh banyak sekali Mendengar cerita guru Kita tuh Luar biasa Dikasih ujian sama Allah Tapi yang diucapkan Dalam nisanya itu adalah Alhamdulillah 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 Masya Allah guru-guru Kita orang-orang soleh Jadi musibah sekecil apapun Ya akan Allah Ampuni dosanya Mamun musibatin Tusibul muslima Ila kafarallahu anhu Biha hatta syaukah yusyakuha Tidak ada satu musibah Mamun musibatin Mamun musibatinnya Tidak ada satu musibah Yang menimpa seorang muslim Kecuali Allah Ampuni dosanya Hatta syaukah yusyakuha Yusyakuha Biarpun hanya Duri yang menusuknya Ini artinya Sekecil apapun Musibah yang Allah berikan Pada hambanya Itu akan menjadi Ampunan Ampunan Untuk dosa Dosanya yang kecil itu Ya kalau besar Itu tadi dengan tobatnya Dan insya Allah Nanti ada hikmah-hikmah yang lainnya Kemudian sikap kita Dan musibah seperti apa Akan didelaskan Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz atas Pembaparan materinya Di sesi pertama kali ini Dan sahabatku Jangan kemana-mana Karena kita akan melanjutkan kembali Pembelajaran kita Di Sambut Mentari pagi hari ini Tetap di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar luaskan Dari kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Anda masih bersama kami Sahabatku Dalam program Sambut Mentari Dan di sesi kali ini Kita langsung saja Melantukan pembelajaran kita Sahabatku ya Bersama Al-Ustaz Aziz Baik Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan kembali Kita sudah sampai di Pembahasan hikmah Di balik ujian Yang Allah berikan kepada hamba Pertama adalah Allah angkat terajatnya Yang kemudian Yang kedua adalah Allah akan mengampuni Dosa-dosanya Dosa-dosa kecil Dan Biarpun hanya dengan Musibah-musibah kecil Kemudian yang ketiga adalah Allah Mengen Mengetahui Mana hamba-hamba Allah Yang jujur Dan mana hamba-hamba Allah Yang berbohong Yang berdusta Karena hamba Allah Yang jujur Di saat Allah Berikan ujian Kepada Hamba tersebut Maka Hamba tersebut Akan bersabar Karena dia jujur Dan Allah Subhanahu Wata'ala Di saat diberi harta Ketika hartanya Dicabut pun Ya bersabar Karena memang Harta dari Allah Akan kembalipun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya tidak Pertama dengan hamba-hamba Allah Yang berdusta Di saat dia meminta Pada Allah Agar diberi rizki Ternyata dia tidak Disedekahkan Tidak dizakatkan Dan lain sebagainya Kemudian Allah Cabut itu hartanya Dia tidak bersabar Merasa Merasa Bahwa harta Yang ia miliki Itu bagian dari usahanya Dan ketika Diambil oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tidak diterima Tidak menerima Itu Maka Dengan ujian ini Sebenarnya Allah Pengen mengetahui Mana hamba-hambaku Yang jujur Dan mana hamba-hambaku Yang berdusta Dan gitu Ya Nah ini Sebenarnya kita juga harus Belajar ya Belajar Dengan Sayyidina Umar Beliau itu Setiap kali dapat musibah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Beliau selalu mengatakan Seperti ini Alhamdulillah Pertama Di saat aku Diberi musibah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka saya bersyukur Aku bersyukur Kenapa Mungkin saja Allah Sebenarnya Ya Akan memberikan musibah Lebih besar dari Musibah yang saat ini Aku rasakan Tapi ternyata Allah Hanya memberikan musibah Padaku seperti ini Ya Contoh Mungkin Ya Ada seorang yang Kerampok Kerampok Misalkan Hatanya berapa Puluh juta Ternyata Allah bisa saja Misalkan Tidak hanya berapa puluh juta Permilihan miliar Misalkan Ya tidak Atau mungkin Allah bukan Ambil hartanya Misalkan Allah ambil keluarganya Misalkan Ya Ditinggal mati Ternyata tidak Allah Berikan Pada kita ujian Hanya Mengambil beberapa Dari bagian harta kita saja Misalkan Ya Gitu Atau misalkan Kita Diuji Misalkan Ternyata Allah hanya memberikan kepada kita Lecet-lecet saja Gitu kan Lecet-lecet Seandainya Allah Memberikan yang lebih besar lagi Itu bisa Mungkin saja Allah Ya Ini hanya sekedar teguran saja Sudah Ya Dikasih lecet Sudah lah Gak usah yang lebih lagi Sebenarnya Allah bisa saja Lebih besar dari itu kan Artinya Kita tuh harus selalu bersyukur lah Apapun bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita Musibah kepada kita Kita tuh bersyukur Kok ternyata Allah berikan hanya seperti ini gitu loh Padahal ada yang lebih besar lagi Yang sesungguhnya itu Kita mungkin akan tidak mampu Untuk menanggungnya gitu kan Ternyata Allah memberikan hanya seperti ini Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah baru diambil Hanya berapa puluh juta saja Alhamdulillah hanya motor saya yang hilang Mobilnya kan masih utuh Alhamdulillah mobilnya saja yang hilang Rumahnya masih utuh Betapa banyak orang yang memanya Tiba-tiba kebakaran itu kan Angus Kan Bisa saja Ya ini loh Yang kata Sayyidina Umar Kita itu kalau misalkan Diberi musibah oleh Allah Ini loh Pertama Kita harus sadar bahwa Sebenarnya Allah bisa saja Akan memberikan musibah Lebih besar lagi dari Yang kau rasakan sekarang Kemudian yang kedua adalah Kita harus bersyukur Bahwa musibah-musibah Yang Allah berikan kepada kita itu Bukan Dalam bentuk agama Keimanan misalkan Hanya hal-hal duniawi Ya sebenarnya itu Itu memperingan saja Memperingan kita Ya Kalau seandainya Allah Cabut ya Sebagian harta kekayaan kita Atau jabatan kita Itu kan ini Duniawi Sebenarnya itu kan Beban kita Ya enggak Beban anda semua Ya Harta kekayaan Ternyata Allah cabut di dunia dulu Daripada dihisap Nanti di akhirat Kan gitu ya Ini sebenarnya harus dijakati nih Nominal segini nih Ternyata kau enggak zakati Sudah cabut saja sudah Kan gitu Itu Kita harus bersyukur Ternyata bukan keimanan kita Yang diuji oleh Allah Betapa banyak orang-orang Yang diuji keimanannya itu Ya Banyak sekali Orang yang menjual agamanya Hanya dengan sekardus apa itu kan Ya ternyata kita enggak Kita hanya diberi musibah Allah Harta-harta duniawi saja Kan gitu Mungkin kesehatan Ya Dikasih sakit oleh Allah Ya Hal-hal rekan saja Tapi banyak disana Saudara-saudara Saudara-saudari kita Di Palestina Ya Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya mungkin Menurut kita itu adalah Hal yang sangat mengerikan ya Bom Dimana-mana gitu kan Rumah hancur Wah Orang-orang banyak yang terluka Tapi bagi mereka itu adalah Kesempatan untuk bisa Dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka sudah Depan mata mereka itu adalah surga Ya bagi mereka adalah Kenikmatan Awas ya Mereka yang syuhada Sudah dijanjikan oleh Allah surga Ya Mungkin secara lahir itu Kelihatan mengerikan ya Tapi ternyata itulah yang dicari oleh Para kasih-kasih Allah Makanya banyak orang Mereka-mereka yang berjihad Ya Karena sudah Surga itu sudah di depan mata mereka Ya Kita ya Mungkin secara lahir itu Mengerikan sekali Banyak orang yang terbunuh Banyak Itu yang pertama Yang kedua adalah Karena Apa tadi Kita harus bersyukur bahwa Yang di uji adalah Bukan dari agama Keimanan kita Melainkan apa Harta dunia Hal-hal remeh Kemudian yang ketiga Tentang Umar bin Khattab Aku disaat Kena musibah Disaat di uji oleh Allah Dengan musibah Maka aku yakun bahwa Disana ada imbaran yang Lebih besar Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ampuni dosa Dosa kita Allah mengangkat derajat kita Allah akan mengganti Yang lebih besar lagi Dari itu Harus yakin itu Allah akan menggantikan Hal yang lebih besar lagi Ya Mungkin kita di uji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Misalkan Apa Hilang Seratus ribu Seratus ribu Misalkan ada yang nyuri Atau jatuh Mungkin saja Allah akan mengganti Lebih besar lagi Gak mesti Satu jenis Misalkan Gak mesti lah Saya hilang Satu ribu Kayaknya Allah bakal Ganti satu juta Gak juga Mungkin saja Dengan ada yang lain Dan Allah memberikan kita Kesehatan Keistrikomahan Kan gitu Ini kita teringat Dengan cerita Musalamah Musalamah Dia ditinggal wafat Diju oleh Allah Diberi musibah Ditinggal wafat suaminya Tapi Musalamah Orang alimah Dia tau kan Bahwa Setiap Allah memberikan ujian Pada hamanya Maka Allah akan ganti Yang lebih baik lagi Makanya beliau Mengamalkan doa 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 yang diajarkan Allahumma Ajirni fi musibati Wa akhlifni khairan minha Ya Allah berikan pahala Pahala dari musibah Yang kau berikan padaku Wa akhlifni khairan minha Dan ganti yang lebih baik lagi Dari itu Akhirnya apa Tiga beberapa waktu Beberapa bulan Setelahnya Ada yang melamar Ada yang melamar Siapa yang melamar Baginda Nabi Muhammad Lebih baik Dan bahkan Lebih-lebih baik Dari yang lainnya Paling baik Paling mulia Makhluk yang paling mulia Ya Itu Dan kita harus meyakin itu Kalau seandainya kita Saat ini Dari musibah Ternyata Allah akan memberikan Kita lebih baik lagi Misalkan ada yang Yang dicoba Yang akan ditinggal mati Seseorang Itu kan Akan Akan Allah ganti Akan Allah ganti Lebih baik lagi Ya Baik Itu ya Maka kita harus belajar Dari Syed No'mar bin Khotob Kita juga sama-sama Kita bersama-sama Saling Mengingatkan Kita juga baru belajar Kita bersama-sama belajar Agar kita semakin Baik lagi Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Ujian Atau musibah Yang Allah berikan kepada kita Ujian yang Allah berikan kepada kita Itu juga Terkadang teguran Teguran Dari Allah subhanahu wa ta'ala Teguran Atas kenikmatan Yang Allah berikan kepada kita Kemudian kita tidak Menggunakannya dengan baik Misalkan Yang diuji Sakit Ya tadi ya Mungkin karena Kita di saat sehat Lupa dengan Allah Kasih sakit Yang diuji Hartanya Mungkin kita kurang sedekah Yang diuji Dengan dicabut jabatannya Oh mungkin kita tidak Menggunakan jabatan itu Dengan benar Itu tuh Tanbih Teguran untuk kita Biar kita itu Nanti ke depan Kalau diberi kenikmatan lagi Ya jangan seperti itulah Kan gitu Ya Cuman ini untuk kita sendiri Jangan untuk melilai orang lain Ya Jangan kita menganggap Wah itu Diberi ujian oleh Allah Wah Rumahnya kebakaran Pantes Banyak maksiat Atau dalam satu kota Misalkan disana Diberi banjir oleh Allah Pantes Disana Orang kampungnya Banyak yang mabuk-mabuk Wah Banyak yang Melacur Dan lain sebagainya Jangan Kembali tadi Bahwa Enggak hanya Bagai tanbingan Allah juga akan Mengangkat derajat Mengampuni dosa Ya itu yang Harus kita tanamkan Di hati itu adalah Di saat ada orang Yang musibah Kita harus meyakini Bahwa mereka Diampuni dosanya Oleh Allah Yang lagi Baik ya Itu Nah Bukan berarti ya Kita sudah memahami Hikmah-hikmah Ujian ini Lalu kita Nyari-nyari Biar Allah ganti Yang lebih baik lagi Kita minta Ya Allah Kasih ujian Ya Allah Berikan musibah Padaku Ya Allah Enggak juga Enggak juga Mentang-mentang Pengen Mentang-mentang Tahu bahwa Allah akan mengganti Yang lebih baik lagi Minta musibah Jangan juga Justru yang dianjarkan Oleh para ulama Yaitu Allahumma Ja'alni Mina abidil ihsan La Abidil imtihan Ya Allah Jadikanku Hamba-hamba Yang diberi kebaikan Bukan hamba-hamba Yang diberi ujian Kita ini bukan nabi Ya Mungkin mereka Orang-orang soleh Para ambiya Para rasul Salafun soleh Mereka orang-orang kuat Imannya Diberi ujian Macam apapun Ya mereka kuat Lah kalau kita Baru dikasih ujian Kemiskinan aja Sudah Sudah Lupa dengan Allah Ya kan Jangan Maka kita berdoa Berdoa agar Allah Berikan kebaikan kepada kita saja Kalaupun Allah ujian Ujiannya dengan yang enak-enak Yang enak-enak Ujiannya dengan kenikmatan Misalkan Tinggal kita Bagaimana caranya Agar bersyukur saja Kemudian kita harus sadar bahwa Apa yang kita miliki Ini adalah milik Allah Ya Milik Allah Maka semuanya akan kembali Pada Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Maka Kalau Seorang itu Faham Bahwa Apa yang kita miliki Ini adalah Allah Milik Allah Dan akan kembali Untuk Allah Maka kita Di saat kena musibah Kita sadar Bahwa ini milik Allah Sudah Berarti Allah Mengambil lagi Apa yang menjadi miliknya Kan gitu Makanya Allah sendiri mengatakan Jika mereka Dapat musibah Mereka berkata Inna lillahi Wa inna ilahi Inilah orang-orang yang beriman Ya Mereka Mereka sadar bahwa Ini adalah nikmat Nikmat datang dari Allah Maka Saat nikmat mereka Dicabut Berarti Memang Sudah Sudah wayahnya Allah Mencabut Allah Mengambil kembali Apa yang menjadi miliknya Kan itu ya Harta kekayaan Yang kita miliki saat ini Ini adalah milik Allah Kapanpun Allah Akan mengambilnya Kan gitu Namanya juga Dunia Iya kan Kalau kita yang Meninggalkan dunia Berarti dunia Meninggalkan kita Kan gitu Ya mungkin saja Sekarang kita sudah yakin Bahwa besok akan panen Sudah dihitung-hitung Berapa puluh juta Ternyata Meninggal dunia Meninggal dunia Ya kan Atau mungkin Kita sehat waras Tapi ternyata Dikasih banjir Sama Allah Sudah Hangus semuanya Bisa saja Ini milik Allah Sudah akan Kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita harus sadar Makanya ini Cuma terkadang Orang itu lupa Makanya kita juga Dianjurkan Di saat ada orang Yang kena musibah Kita katakan ke mereka Inna lillahi wa inna Inna ilahi roji'un Sesungguhnya milik Allah Dan akan Kembali kepada Kepada Allah Ya Memang kita ini Hafal ayat ini Cuma terkadang ketika kita Mendapatkan musibah Kadang kita itu lupa Dengan ayat ini Kan gitu ya Ini juga terjadi Kisah Umar bin Khotob Bagaimana ketika Ditinggal wafat Oleh Nabi Muhammad Kasih tercintanya Nabi Muhammad Yang Menghantarkan dia Yang dulu itu Menjadi Orang pertama yang Membunuh Nabi Ternyata dapat hidayah Jadi orang yang paling baik Bahkan sahabat nomor dua Ternyata ditinggal Wafat Kaget Ya tidak Kaget Sampai mengatakan Kalau seandainya Ada yang mengatakan Muhammad Wafat Akan aku penggal lehernya Umar bin Khotob ya Shadid beliau Orang keras Lupa kan Lalu setelah itu Diingatkan oleh Oleh Sayyidina Barasidik Wama Muhammad Ilar Rasul Ya Umar Ini gak pernah dengar Ayat Allah Bahwa Muhammad Ilar Rasul Di dalam Muhammad Kecuali seorang Rasul Ya sampai Ayat selanjutnya Maksudnya menunjukkan Bahwa Nabi Muhammad Juga manusia Yang akan meninggal dunia Akhirnya Tersadar Si Umar bin Khotob Oh iya Ini Kita juga sama Kita juga sama Harus kita sadar bahwa Apa yang kita miliki adalah Milik Allah Dan akan kembali Pada Allah Subhanahu Wata'ala Ya maka Ayo kita Sama-sama Menumbuhkan Keyakinan Keyakinan kita Pada Allah Subhanahu Wata'ala Bahwa Apa yang Allah Lakukan kepada kita Apa yang Allah Berikan kepada kita Ini adalah ujian Ya Baik dalam bentuk musibah Ataupun dalam bentuk Kenikmatan Semuanya adalah ujian Yang kita harus bisa Menyikapinya dengan baik Yaitu kita harus bisa bersabar Kita harus yakin Bahwa disitu akan ada kebaikan Yang kembali kepada kita Sehingga keimanan kita Akan selalu kokoh Ya Akan selalu kokoh Kita tidak menjadi hamba-hamba yang lemah Yang disaat diberi ujian oleh Allah Kalah Sehingga dia justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang saat itu ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Merindukan kita Ingin kembali Kepadanya Maka kita harus menjadi hamba-hamba yang lulus Dalam menjalani ujian Termasuk kehidupan ini adalah ujian Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita lulus Maka kita harus selalu Berkeyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Khususnya untuk diri kami pribadi Mudah-mudahan kita jadikan oleh Allah Menjadi hamba-hamba yang selalu diberikan kebaikan Diberikan kesabaran Dan diberikan keikhlasan Dan mudah-mudahan kita Menjadi hamba-hamba Allah Yang diridui dan yang semakin Semakin mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Selalu kumpul dengan orang-orang Salih Majlis-majlis Mulia Dan mudah-mudahan kita Menjadi hamba-hamba yang selalu istiqamah Dalam kebaikan Al-Fatiha 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 Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan Kepada kita semua Untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar Serta dapat mengamalkannya Amin Amin Terima kasih untuk sahabat kota Sekebersamanya Dan kami ucapkan juga Terima kasih kepada Radio Yuku Network Yang sudah berilai acara Sambut Menteri di pagi hari ini Ada Radio Yuku 104,8 FM Kuningan Radio Yuku 92,4 FM Majalengka Radio Yuku 104,7 FM Batam Radio Yuku 1089 AM Bogor Radio Yuku 88 FM Kuburaya Puntianak Radio Yuku 89,6 FM Purbalingga Radio Yuku 87,6 FM Braukaltim Radio Yuku 106,3 KCG Martapura Dan Radio Yuku 93,6 ACM Besar Kami mohon maaf atas segala kekurangannya Sahabatku Dan kami juga mohon maaf Jika ada kata-katanya salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa kefaratan majlis Subhanakallahumma Wabihamtika Ashadu Allah Inah inah Anta astagfiruka Wa atubwilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh